Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Cikgu Ardinata Oke di video kali ini Cikgu membahas lagi mengenai aplikasi Delta yang update versi terbaru Yaitu yang versi 5.0.0 B1 yang baru beberapa hari ini di update oleh sang developernya Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman tonton video ini Simak video ini supaya kalian tidak gagal paham dan lebih mengerti mengenai aplikasi YOWA ini Nah langsung saja simak tutorialnya Oke langsung saja kita ke tutorialnya Silahkan teman-teman download untuk aplikasi Delta YOWA yang sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi video ini Langsung teman-teman klik kemudian klik yang tanda panah ini Nah selanjutnya silahkan teman-teman download juga untuk aplikasi untuk mengekstrak video tersedia di playstore Yaitu aplikasi ZRchiver kemudian setelah itu klik yang buka Nah selanjutnya klik yang folder download Nah kalau sudah selesai di dalam mendownload aplikasi Delta YOWA tadi Maka otomatis masuk ke folder download ini Nah selanjutnya klik yang com.io Delta YOWA versi 5 ini Diklik kemudian klik yang ekstrak disini Disini dibutuhkan password untuk passwordnya sangat mudah sekali Yaitu Cigo Ardinata huruf kecil semua tanpa ada spasi Klik OK Nah selanjutnya di klik install Oke klik buka Sebagai informasi untuk aplikasi WhatsApp YOWA Delta ini Versinya adalah yang clone Yaitu dalam satu HP kalian bisa menginstall beberapa WhatsApp Alias teman-teman tidak perlu menginstall aplikasi WhatsApp yang ori Nah oke langsung saja dibuka untuk WhatsApp Delta ini Klik yang agree and continue Masukkan nomor WhatsApp kalian Nah oke seperti inilah untuk tampilan awal dari Delta YOWA versi 5.0.0 B1 Delta Labs ini Untuk di bagian pojok kiri atas disini Untuk mengatur tema gelap dan juga tema terang Kalau mau dirubah klik yang seperti ini Otomatis berubah Kalau mau kembali di klik lagi Nah oke selanjutnya kita untuk mengatur di bagian halaman beranda paling atas ini Yaitu klik yang pengaturan Kemudian klik yang Delta Settings Nah yang pertama yang perlu kita atur yaitu Primary Color ini Klik yang Gradient Color Nah selanjutnya silahkan teman-teman pilih di antara beberapa pilihan ini Oke bisa seperti ini Nah silahkan disini saya contohkan untuk memilih yang warna ini Klik simpan Nah cek Oke tampilannya sudah seperti ini Lanjut ke pengaturan yang lain Kalau teman-teman ingin merubah tampilannya Supaya seperti Whatsapp yang Ori Yaitu klik yang tampilan ini Delta Settings Nah klik yang UI gaya navigasi Klik yang YWA Nah ini untuk tampilannya Nah kalau ingin teman-teman merubah di bagian atas ini Untuk halaman beranda disini agar tidak ada tanda pesawat ini Kemudian tanda tema terang gelap ini Ya silahkan klik 3 Kemudian Delta Settings Silahkan pergi ke bagian layar beranda Nah kemudian Header Nah disini untuk UI gaya navigasi Gaya stock Diklik saja Pilih yang IOS style Kemudian gaya cerita Selanjutnya obrolan atau grup terpisah Disini digabung saja Nah kemudian di bagian tampilkan icon kamera ini Biarkan hidup Tampilkan mode cahaya dimatikan Tampilkan mode pesawat juga dimatikan saja Nah oke seperti ini Kita cek lagi Nah disini tampilannya sudah seperti Whatsapp iPhone Cuman ada di bawah sini saja Nah ada pun untuk di bagian atas Disini masih tampilan Whatsapp Android Nah selanjutnya pengaturan yang lain Silahkan klik Data Settings lagi Selanjutnya untuk mengatur status Silahkan klik yang layar beranda Klik status Nah disini bisa teman-teman hidupkan yang aktifkan story Seperti Instagram Kemudian gaya stock storynya ini Bisa pilih yang Facebook mungkin Atau RC Notify Nah selanjutnya untuk nama kontak Disini ubah nama kontak berwarna dicerita Tidak perlu Nah selanjutnya scroll-scroll ke bawah Status 5 menit ini jangan lupa untuk dihidupkan Nah seperti ini Selanjutnya yaitu teks penghitung Silahkan dihidupkan Nah seperti ini Nah latar belakang kontra tidak perlu Status scene Nah disini silahkan dihidupkan Status unseen juga Oke Selanjutnya klik yang kembali Oke tampilannya sudah seperti ini Nah namun kalau misalkan teman-teman kurang puas dengan warna yang disini Ya warna yang ada di atas dan juga di bawah ini Ya misalkan terlalu norak Silahkan diatur lagi di bagian primary color Selanjutnya untuk mengatur yang lain Klik titik 3 Delta settings Scroll-scroll ke bawah Untuk privasi dan keamanan Silahkan disini hidupkan yang bekukan terakhir terlihat Supaya kita tidak terlihat kapan terakhir kita online Ya seperti ini Oke sekiranya cukup sampai disitu Untuk tutorial mengenai aplikasi Delta YWA update terbaru di tahun 2023 ini Semoga video ini bermanfaat Dan bagi teman-teman yang mungkin menjumpai bug di aplikasi yang terbaru ini Silahkan isikan di kolom komentar kita ngobrol-ngobrol Jangan lupa juga untuk klik like-nya Dan juga subscribe Jadi cukup sekian Banyak kurangnya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh